Kekeringan yang dilanda wilayah Kuripan Timur Lombok Barat telah memberikan banyak dampak, terutama untuk warga yang tidak memiliki persediaan air dan sumur yang dimiliki kering. Sebagian besar sumur milik warga di desa Kuripan Timur ini rata-rata kering total, sehingga memaksa warga untuk mencari air meski dengan jarak cukup jauh. Di desa Kuripan Timur ini sendiri ada satu sumur gudang yang sering dibanjiri oleh warga, lantaran hanya sumur ini yang masih memiliki mata air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Tak ayal, dalam sehari warga yang datang untuk mengambil air pun lebih dari 50 orang. Walaupun masyarakat harus menempuh jarak 2 kilo dari tempat tinggal ke lokasi sumur ini. Banyak warga dari beberapa dusun mendatangi sumur ini seperti dusun Satu Banteng, Keraban, dan sekitarnya. Betul Banteng, Berambang, kadang-kadang cangkrok sampai ke sini. Terus dalam sehari berapa orang yang mengambil air? Ya, kurang lebih 50, kadang-kadang lebih dari 50 orang. Sementara itu, pemilik sumur yang dibanjiri warga ini lalumulkan mengaku bersyukur karena memiliki sumur yang kuat dan banyak airnya, sehingga bisa membantu masyarakat. Padahal tidak tanggung-tanggung banyak masyarakat yang mengambil air menggunakan kijang ataupun kendaraan roda 4 tiap harinya. Namun sumur milik lalumulkan ini tidak juga kering. Alhamdulillah, Mami bersyukur sekali bahwa kurib satu-satu sumur Mami yang kuat dan banyak airnya dan juga banyak diambil oleh orang sekitarnya tidak kurang dari 50 orang per hari. Dan itu terpenuhi semua. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih telah menonton!